Baik, jadi topik besar kita tentang faktor ya. Kita lanjutkan dengan aplikasi faktor untuk mendeskripsikan garis dan bidang dalam ruang 3 dimensi. Kalau seorang pelukis mendeskripsikan garis dan bidang, bagaimana caranya? Dengan melukis. Tapi kalau matematikawan, dengan menggunakan persamaan-persamaan. Nah, membentuk persamaan-persamaan ini konsep faktor sangat berguna untuk membentuk persamaan-persamaan garis dan bidang dalam ruang dimensi. Baik, kita mulai dengan persamaan garis di dalam ruang 3 dimensi. Suatu garis dalam ruang 3 dimensi dapat ditentukan bila bagaimana? Bila kita punya satu titik tetap. Jadi kita punya satu titik tetap. Dan arah dari garis itu. Jadi kita harus punya data titik tetap. Di sini misalkan titik tetapnya adalah P0. Yaitu dengan koordinat misalkan X0, Y0, Z0. Jadi ini diberikan. Kemudian diketahui juga. Melalui titik tetap itu suatu arah garis. Arahnya menurut arah L. Menurut suatu arah. Nah, tentu saja suatu arah paling bagus dan paling tepat digambarkan dengan faktor. Jadi seperti ini situasinya. Kita punya suatu garis. Melalui titik P0, X0, Y0, Z0 ini diketahui. Dan kebelakanglah arahnya sejajar dengan suatu faktor-faktor A. Seperti ini. Ini disebut faktor arah. Nah, bagaimana menggambarkan garis ini dalam ruang 3 dimensi secara matematis tentunya. Nah, kita lihat. Melalui titik ini kita bisa bentuk faktor posisinya. Jadi R0 adalah faktor posisi titik awal. Titik yang diketahui. Sembarang titik. Garis kan sebenarnya kumpulan titik. Kumpulan titik. Jadi ini titik sembarang. Titik jenrik. Pada garis. Koordinatnya X, Z. Variable di mana saja. Jadi variable. Itu kita nyatakan dengan faktor R. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat. Apa yang terjadi? Kita bisa memandang faktor R ini jumlah dari faktor apa dan apa. Itu dari faktor awal R0 plus A. Ya kan? Ya, jelas ya. Jadi kita bisa menuliskan dari gambar ini. Faktor. Perjumlahan faktor. yaitu R0 tambah A semenengan R. Saya tulis ya. Jadi vektor R atau vektor. Ya, vektor R itu jumlah dari vektor R0. Semula tambah vektor A. Ya, katakanlah datanya itu. Sorry. Tadi datanya bukan vektor A. Tapi satu vektor V ya. Satu vektor V yang sejar garis. Nah, masih ingat bagaimana kalau dua vektor sejajar? Kalau dua vektor sejajar, maka apa yang terjadi? Tentunya satu vektor merupakan sekalar yang lain. Sehingga katakanlah vektor A ini sejajar dengan vektor V. Jadi, sorry. Tadi yang saya salah. Yang diketahui adalah vektor V. Jadi yang diketahui adalah titik awal dan arah garis ini. Arah garis ini berikan oleh vektor V. Nah, kalau kita bentuk vektor A. Vektor A ini kan sejajar dengan vektor V. Karena arah garis sejajar dengan V. Sehingga karena dua vektor sejajar, maka kalau dua vektor sejajar, itu perkalian vektor dari lain-lain. Sehingga kalau begitu ini bisa kita tuliskan persamaan ini menjadi apa? Yaitu menjadi vektor posisi awal tambah A-nya menjadi T kali V. Apa itu T? T ini sembarang bilangan real. Jadi ini sembarang bilangan real. Vektor T ini. Jadi dengan demikian, kalau bilangan real-nya saya ubah, tentu panjang A-nya berubah. Artinya bisa menunjukkan sembarang ketik di sini. Nah, itulah persamaan garis. Dan karena ini faktor semua, ini demikian persamaan faktor dari garis L. Jadi, posisi sembarang pada garis, itu adalah posisi awal plus T kali V. Ini persamaan faktor dari garis. Sangat sederhana kan? Kita bisa saja menguraikan vektor dalam komponennya. Jadi, oh ya, sebentar ya. Jadi saya ada yang tadi. T ini sebut parameter ya. Artinya kalau T-nya 0, kalau T-nya 0 tentu saja posisinya di posisi awal. Kalau T-nya positif, dan arah vektor V ke sini tentu maju ya. Searah V begini ya. Jadi, sembarang bilangan T memberikan satu titik. Sehingga memang secara keseluruhan, kalau T-nya sembarang berarti menggantikan satu garis. Nah, inilah persamaan faktor. Faktor R itu tadi apa komponennya? X, Y, Z kan ya? X, Y, Z. X, Y, Z begini. Kemudian R0 diketahui, yaitu X0, Y0, Z0, T-nya adalah parameter sembarang. Dan faktor V diketahui ya. Faktornya ABC. Jadi, dengan demikian, dalam bentuk komponen, kita bisa menjelaskan ini menjadi tiga persamaan. X, X0, T-A. Y, Y0, T-B. Z dengan Z0, T-C. Ketiga serangka ini, tiga persamaan ini bersama-sama menyatakan persamaan parametrik. Dari suatu garis lurus dalam ruang tiga dimensi. Jadi, kita punya dua bentuk persamaan. Persamaan faktor, ini persamaan parametrik. Ini bentuk formalnya. Ini persamaan parametrik garis L yang melalui data, titik diketahui, dan sejajar faktor ABC. ABC ini disebut bilangan arah. Karena merupakan komponen-komponen arah dari faktor V. Contoh soal, misalkan kita seperti ini, carilah sebuah persamaan faktor dan persamaan parametrik untuk garis yang melalui titik 513, jadi ini titik P0-nya, dan sejajar faktor dengan komponennya 1, 4, min 2. Jadi, sekali lagi, satu ini sebenarnya 1I, 4C, dan min 2K. Kemudian, pertanyaan kedua, setelah persamaan garisnya ketemu, nanti diminta mencari dua titik lainnya. Jadi, setelah titik ini. Jadi, setelah persamaan garisnya ketemu, berilah contoh dua titik lainnya pada garis tersebut. Oke, kita jawab satu-satu. persamaan faktor. Oke, faktor R0-nya berarti ini ya, 53 atau ditulis dalam bentuk komponen IJK seperti ini, 5I plus J plus 3K. Ini faktor posisi yang diketahui, dari titik yang diketahui. Kemudian, faktor arahnya, jadi, si garis ini harus jajar faktor yang diketahui, yang diberikan, yaitu ini, 1, 4, min 2. Maka, bentuk faktornya, persamaan faktornya begini kan. Jadi, R, posisi titik sembarang, x, j, yaitu R, adalah faktor awal, yaitu ini, tambah T kali ini. Ini dalam bentuk IJK ya, komponen IJK. Kalau kita uraikan, ya, tentu saja 5 tambah T, ini 1 tambah 4 T, ini 3 kurang 2 T. Jadi, itu kurang komponennya. Ini persamaan faktornya, persamaan faktor garis. Kalau persamaan komponennya, yaitu persamaan parametrik T-nya, tinggal, ini kan, berarti komponen X, dikumponen Y, dikumponen Z. Jadi, kita tuliskan langsung, seperti ini, X, Y, Z. Kita tambah 5, 5 tambah T, 1 tambah 4 T, 3, min 3 T. Ini sepertisebut parametrik. Karena mengandung parameter T. T ini, dalam ilmu kinematika, ilmu gerak, bisa kita bayangkan, waktu ya. Jadi, semacam, benda yang bergerak, sepanjang garis itu, kemudian, waktunya berubah. Tapi, di dalam matematika, kita tidak mesti, mengaitkan dengan waktu. Tapi, dalam fisika, dalam ilmu kinematika, itu kan, P itu biasanya, waktu, misalkan dalam detik. Itu dalam fisika. Tapi, memang bidangnya beda-beda, bidang geometri. Nah, pertanyaan kedua, carilah dua titik lain. bagaimana caranya? Ini titik yang 0 kan? Kalau T nya 0 kan? 5, 1, 3 itu pada garis. Ya, titik-dua titik lainnya, sembarang aja. Kasih sembarang angka untuk T ya. Jadi, misalkan yang gampang aja. T pilih T nya 1 ya. Masukkan T nya 1, dapat eksesif seperti ini kan? 6, 5, 1. Jadi, dimasukkan 1 ke sini. 6, 5, dan 1. Nah, itu satu-satu titik lain pada garis juga. Karena mau nilai persamaan ini kan? Titik yang lain lagi, yang gampang aja. Ya, kamu boleh. Pilih T sembarang yang susah juga boleh. Misalkan T akar 3 ya boleh. Tapi, kalau bisa yang mudah, kenapa harus yang susah? Ya kan? Jadi, min 1 di 4, jadi 0, dan, oh, sorry. Ini 5 kurang 1, 1 kurang 4, min 3, 3 tambah 2, jadi 5. Ya ini ya. Ini dua titik lain. Mudah menjawab soal itu ya. Menjawab soal yang ditanyakan. Nah, ini contoh persamaan garis ya. Jadi, ada dua bentuk, persamaan vektor, dan persamaan parametrik. Nah, perhatikan, baik persamaan vektor, dan persamaan parametrik ini tidak unik. Apa artinya tidak unik? Bukan satu-satunya. Jadi, garis yang sama bisa dinyatakan dengan berbagai macam ekspresi yang kelihatannya berbeda. Bagaimana caranya? Misalkan, kita pilih titik awalnya jangan 513. Misalkan, sorry, ini agak loncat ya. Ini slide-nya. Tidak unik ini begini. Kita bisa memilih titik-titik lain. Misalkan, jangan 513. Titik awalnya, sekarang saya pilih 651. Boleh nggak? Boleh. Karena pada garis itu kan. Akibatnya apa? Persamaan parametriknya berubah. Jadi, seperti apa? Jadi, seperti ini. Jadi, saya tuliskan ya. Kalau kita ambil titik ini sebagai titik P0-nya, ya kan? Ini titik sebagai P0. Bersamaan parametriknya tentu berubah. Eficit-eficit sama dengan apa? Titik awalnya 651. Tambah apa? Arahnya, vektor arahnya, yaitu, ya sama ya. T, 4T, min 2t, Min 2. Jadi, ini vektor arahnya kan. 1, 4, min 2. Seperti tadi ya. Jadi, 1, min 4, 1, 4, min 2. 1, 4, min 2. Jadi, 1, 4, min 2. Nah, perhatikan, dua bentuk persamaan ini kan beda. Persamaan parametriknya beda. Tetapi, menggabarkan garisnya sama. Artinya memang bisa dibentuk banyak sekali persamaan. Atau saya mau yang lain lagi. Oke, ini titik awalnya tetap. Tapi, saya mau vektor V-nya, kan vektor V bisa sembarang yang sejajar dengan garis. Vektor yang sejajar dengan garis. Garis itu kan tak teringat banyaknya. Misalkan kalau saya kalikan dua kali lipat. Jadi, misalkan seperti ini. Vektor V-nya jadi dua kali lipat. Maka persamanya menjadi apa? X, Y, Z sama dengan titik awalnya tetap. Tapi, ini menjadi 2T. Ini 8T. Ini min 4T. Ini pun persamaan garis yang sama. Jadi, caranya bisa mengubah, bisa menggabut titik awalnya, atau memilih vektor sejajar lainnya. Sehingga, ini maksud yang kalimat di sini. Jadi, maksudnya persamaan vektor, dan persamaan parametrik tidak unik. Tidak unik itu bukan satu-satunya. Tapi, tak terhingga banyaknya. Garis yang sama bisa digambarkan dengan berbagai cara. Tak terhingga banyaknya. Baik. Selanjutnya. Nah, si parameter T, itu bisa kita eliminasi. Kita coba kembali ke persamaan tadi. Jadi, kita punya persamaan, parametrik, apa persamaan parametrik kita. Titik awal, ya kan. Plus, apa, arahnya ya. Yaitu katakan komponen vektor V-nya ABC di T. Dari persamaan pertama, apa yang dilakukan? Kalau dinyatakan T sama dengan T-nya berapa? yaitu X kurang X 0 dibagi A. Ya kan? Yang kedua, E-nya berapa? Dari persamaan ini. Y min Y 0 bagi B. Sorry ya, coret-coret ini ya. Ini saya memang error boldenya. Yang ketiga, T ini gimana? didapatkan hasil apa? Z min Z 0 dibagi C. Nah, perhatikan, kalau kita, ini kan T. Ini juga T. Ini juga T. Kalau kita samakan, jadi bentuk persamaan ini. Ini. Nah, persamaan yang tanpa menggandung parameter T, ini namanya persamaan simetrik. dari garis L ya. Jadi, persamaannya ada dua sebenarnya. Yaitu ini sama dengan ini dan ini. Jadi memang, kalau garis dalam ruang tiga dimensi itu tidak bisa digambarkan dengan satu persamaan. Harus dua persamaan seperti ini. Nah, problem dari persamaan simetrik ini, kalau salah satu koefisien 0. ya kan? Jadi, misalkan, disini misalkan kalau A nya 0. Tentu saja tidak ada pembagian dengan 0. Kita tidak bisa bentuk ini, yang persamaan ini ya. Jadi, kalau salah satu 0, ya satu persamaan saja. Yang lain kita katakan X dengan X 0. Jadi, ini tetap dalam bentuk X dengan X 0. karena A nya 0, jadi bentuk parametrik, tapi A nya 0, yang ini yang disamakan. Jadi, memang kadang-kadang harus dipisah seperti ini. Kalau salah satu 0. Jadi, X dengan X 0, dan ini sebenarnya ini. Jadi, itu problemnya kalau salah satunya 0. Kalau dua-duanya 0, gimana? dua-duanya 0 tentu tidak bisa ya. Tidak bisa bentuk persamaan parametrik ya. Symetrik, sorry. Hanya persamaan parametrik. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan, itu ya, karena ini rekaman, nanti waktu saya datang. Ini karena saya kan nggak bisa datang, nggak bisa memberikan kuliah pada waktu ini, sehingga saya rekam dulu, supaya nggak ketinggalan materi kuliahnya. Jadi, ini aplikasi faktor ya. Aplikasi faktor pertama adalah untuk mendeskripsikan garis secara matematis, yaitu dengan persamaan garis. Persamaan garis ada tiga bentuk, apa saja. Persamaan faktor, persamaan parametrik, dan persamaan simetrik. Dan yang saya bicarakan untuk ruang tiga dimensi ini sebenarnya berlaku juga kalau garis dalam ruang dua dimensi ya. Jadi, semua ini berlaku ya. Maksudnya begini, sebentar ya. Saya mungkin dihapus dulu. Saya mungkin perlu ini ya. Perlu gimana, dipain brush dia supaya nggak coret-coret ya. Apa yang kita bicarakan ini memang berlaku juga untuk kalau di ruang dua dimensi. Maksudnya begini, kalau kita punya satu garis dalam ruang dua dimensi, supaya garis ini tertentu, bagaimana? Ada titik tetap kan? P0, koordinatnya katakan X0, Y0. Ada vektor. Vektor arah. Biasanya dinyatakan dengan gradient atau slope-nya. Tapi bisa juga dinyatakan vektor. Ini vektor arah. Ini vektor V. Katakan garis L ini harus sejajar vektor V. Vektor V-nya komponennya misalkan adalah A, B. Maka, dengan cara yang sama, persamaan parametrik dari garis ini atau persamaan vektornya sama saja. R, 9, R0 plus T, V. Di mana V ini, R0, X, Y, R, sorry, R0-nya X0, Y0, R-nya X, Y. Persamaan parametriknya bagaimana? Ya ini, X, Y, X0, Y0 plus T, A, T, B. Ini kan untuk persamaan parametrik ini T. Untuk ruang dua dimensi. Jadi apa yang saya bicarakan di sana berlaku juga. Kalau persamaan simetriknya bagaimana? Persamaan simetriknya tentu saja ini dieliminasi sehingga menjadi seperti ini. Ya, begitu ya. Ini berlaku tetap dalam ruang dua dimensi. Ruang tiga dimensi jadi tiga. Bersamanya ada tiga ruas. Baik, kita berikan contoh dulu sebelum lanjut dengan konsep lain. Misalkan cari persamaan parametrik dan persamaan simetrik dari garis yang melalui A 24-3 dan B 3-1-1. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan B di titik manakah garis ini motong bidang X, Y. Ini sedikit lebih sulit ya pertanyaannya. Nah, kembali. Kalau kita membentuk persamaan garis siapa yang diperlukan? Dua data. Kalau dari rumpus-rumpus yang dari dua data. Yaitu titik tetap. Di sini titik tetapnya ada enggak? Ada dua malah ya. Titik tetapnya A dan B. Kita pilih, saya pilih salah satu menjadi titik tetap P0-nya. Jadi misalkan saya pilih A-nya sebagai titik P0-nya. Titik P0-nya. Bagaimana untuk vektor arahnya? Ini tentu saja vektor arah berarti yang sejajar garis itu kita bentuk saja vektor AB. Jadi vektor AB-nya sebagai vektor arah. Bagaimana untuk vektor AB? Kurangkan saja koordinatinya tiga kurang dua. Jadi vektor arahnya adalah komponen pertama adalah satu ya. Kemudian min satu kurang empat min lima. Kemudian kedua komponen ketiganya apa? Satu kurang minus tiga. Jadi plus empat. Nah ini. Seperti itu tulis di sini. Jadi kita bentuk vektor arah. Seperti itu. Nah sekarang soalnya jadi gampang kan. Kita punya titik tetap punya vektor arah. Rumus parametriknya di X, Y, Z koordinatik tepat tetap dua empat min tiga plus satu lima empat kali T. Satu min sorry. Satu min lima empat kali T. Ini persamaan parametrik. Kalau mau bentuk persamaan simetrik mana? Ya tinggal dieliminasi saja. T-nya atau kalau kalian hafal bentuk ini ya. Tinggal jadi X min X min X0 jadi X kurang dua ya. Dibagi yang di sini satu ya. Seperti ini. X kurang dua bagi satu. Kemudian Y kurang empat dibagi min lima. Seperti itu. Sama dengan Z kurang min tiga atau Z plus tiga dibagi empat. Plus tiga dibagi empat. Jadi ini. Ini persamaan simetriknya. ini lebih sulit sedikit soalnya karena harus mencari faktor arah. Baru bagi kalian sulit pertama kali mungkin sulit belajar ini karena tidak familiar. Sebenarnya tidak sulit kalau sudah familiar asal tahu format persamaan garisnya dalam bentuk faktor. pertanyaan kedua adalah di mana garis ini memotong bidang X, Y. Apa sih istimewa bidang X, Y? Kalau kita gambar sistem portinat tiga dimensi kan begini ya. Ini X Y, Z. Jadi ada garis yang memotong. Memotongnya di mana? Itu yang ditanyakan. Apa sih sini bidang X, Y? Yaitu istimewanya adalah semua titik di sini Z-nya 0 kan? Jadi kita masukkan saja Z-nya 0 ke dalam persamaan itu. Kita masukkan Z-0 dalam persamaan ini dapat 3 per 4. Dari persamaan pertama yaitu X kurang 2 dibagi 1 jadi 3 per 4 kita dapatkan hasil 11 per 4. Kalian nanti bisa hitung sendiri ya. Kemudian Y kurang 4 dibagi 5 dapat Y 1 per 4. Sehingga titik potongnya adalah ini 11 per 4 ini Y-nya 1 per 4 dan Z-nya 0. Jadi terjawab sudah soal ini. Ini menarik ya. Bagaimana secara umum kalau persamaan garis mulai 2 titik. Kita buat umum. Jadi seperti ini. Kalau kita punya titik 2 titik jadi seperti ini di ruang 3 dimensi titik P0 titik P1 diketahui datanya. Ini koordinatnya data koordinatnya diketahui ini juga diketahui. Kemudian kita bentuk garis. Bagaimana rumus persamaan garis yang persamaan simetriknya? Ternyata kalau kita bentuk faktor faktornya apa? Faktor V-nya. Faktor V-nya tentu saja adalah komponennya adalah ini ya. Saya tulis bentuk matriks matriks kolom yaitu X1 kurang X0. Terus komponen keduanya apa? Y1 kurang Y0. Konek ketiganya Z1 kurang Z0. Sehingga ini ABC-nya ini A-nya ini B-nya ini C-nya sehingga dimasukkan ke rumus tadi yang dapat kita rumus ini. Rumus untuk ya nggak usah diapal menurut saya yang perlengkutnya ini adalah komponen-konek arahnya ya. X-min X0 Y-min Y0 X1-min X0 dan seterusnya ya. Nah perhatikan kalau kalian di SMA pernah dapat untuk garis dalam ruang dua dimensi melalui dua titik mungkin sebagian pernah dapat ya. Rumusnya ini saya hapus dulu supaya bersih. Ini dalam ruang dua dimensi X-Y diketahui titik P X0 Y0 ya kan titik P1 X1 Y1 maka persamaan garisnya bisa dibentuk dengan rumus kalau kalian hafal mungkin hafal sebagiannya rumus dari SMA ya. Saya dulu lagi SMA belajar seperti ini kan. Y1 kurang Y0 nah perhatikan ini rumus yang di atas rumus garis dalam ruang dua dimensi dalam tiga dimensi cuma nambah satu kan. Jadi kalau hafal ini ya ini tinggal gampang gitu ya. Gampang di hafal. Jadi cuman memang garis dalam ruang tiga dimensi itu ada dua persamaan. Tidak bisa diandalkan satu persamaan. Nah nanti apa artinya? Ini artinya adalah bidang sebenarnya. Perpotongan dua bidang. Jadi ini bentuk dua bidang. Tapi nanti ya setelah kita bicara bidang kita akan mengerti. ini kenapa harus dua persamaan. Tidak bisa satu persamaan seperti ini seperti garis dalam ruang dua dimensi. Jadi sekali lagi persamaan garis itu bisa kita nyatakan dalam persamaan parametrik ada mengandung parameternya persamaan vektor itu dalam bentuk vektor bisa juga dalam persamaan simetrik parameternya dihilangkan. Inilah menggambar bagaimana matematikan menggambarkan garis dalam ruang tiga dimensi secara dengan persamaan. Mungkin kalian sudah familiar dengan persamaan garis untuk ruang dua dimensi tapi ini dalam ruang tiga dimensi dan konsep vektor ini sangat menolong dalam segala satu yang berhubungan geometri dalam ruang tiga dimensi saya dapatkan dari pengalaman saya ketika saya belajar yang lain juga misalkan struktur saya akan orang teknik sipil belajar struktur misalkan struktur sel sel kan sesuatu benda dalam ruang tiga dimensi dan konsep vektor itu sangat-sangat membantu termasuk ketika belajar struktur rangka dalam ruang tiga dimensi konsep vektor sangat membantu jadi memang faktor ini sangat penting membantu geometri ruang tiga dimensi baik contoh soal lagi yang lain disini ada dua garis ceritanya diberikan garis L1 dan L2 adalah grup persamaan jadi garis pertama ini persamaannya yang kedua supaya tidak bingung ini nama parameternya diganti variable parameternya atau simbol parameternya ini kan t saya boleh ganti dengan sebarang variable dengan pengertian supaya tidak bingung ganti saja dengan S ini T ini S garis kedua kalau tidak takutnya bingung yang diminta disini adalah tunjukkan bahwa dua garis ini sebenarnya saya kepotong sebenarnya tunjukkan bahwa dua garis ini adalah bersinggungan apa itu bersinggungan bahasa inggrisnya saya tidak tahu bersinggungan tunjukkan bahwa dua garis ini bersinggungan 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 bukan intersect bukan intersect intersect itu memotong dia tidak memotong jadi seperti ini ini kesana ini kesini dia tidak memotong tapi juga tidak sejajar dalam ruang tiga dimensi kan bisa jadi ini L1 ini L2 nah bagaimana caranya berarti tidak boleh ada titik potong jadi artinya si persamaan itu tidak boleh ada solusinya bagaimana kita ngeceknya ngeceknya gini ini sudah ada jawaban oh ya ini ada jawabannya ini cara ngeceknya gini ya ya berarti faktor arahnya pun pertama kalau dia yang diperhatikan ini faktor arahnya dulu dua garis akan bersinggungan apa namanya ya bersinggungan ya ini namanya kalau tapi tidak memotong bukan berpotong bersinggungan kalau terutama tidak sejajar ya sebab kalau sejajar kan berarti ya namanya sejajar dari mana tahu tidak sejajar kita lihat faktor arahnya faktor arahnya kalian bisa lihat disini apa 1 3 min 1 yang ini 1 1 4 jadi kita dapatkan faktor arah pertama 1 3 min 1 faktor arah kedua 2 1 4 perhatikan apakah dua faktor ini perkalian skalar itu sama lain enggak enggak kan ya kita tidak bisa menemukan bilangan yang mana ini kelipatan sama selain itu paling gampang atau cara lain ngecek dua faktor sejajar gimana bisa pakai cross productnya ya kalau dua faktor sejajar di cross product hasilnya kan faktor 0 kalau kamu cross product ini lakukan cross product ya ini bukan faktor 0 sehingga karena itu bukan sejajar nah sekarang enggak sejajar tapi berpotongan enggak nah ngeceknya gimana nah kita samakan X dengan X Y dengan Y Z dengan Z kita dapatkan persalahan ini dari sini dari dua persalahan ini jadi kalau saya teruskan ya kita selesaikan ya jadi ini dapat T kurang 2S sama dengan apa min 1 ya kemudian ini 3T kurang S sama dengan apa 5 ya nah ini diselesaikan dengan eliminasi ya nanti ketemu apa T dan S ya nah kemudian T dan S ini kamu masukkan ke sini persamaan ketiga benar enggak kalau enggak benar berarti tidak ada titik yang memotong sebab kalau ada T dan S ya harus ketiga persamaan ini terpenuhi ya kalau tidak titik memotong berarti dia tidak sejajar karena tadi V1 bukan lipatan satu sama lain dengan V2 dan juga tidak ada titik potong itulah oh itu namanya bersilangan mungkin bahasa Inggrisnya crossing crossing is other tapi tidak intersecting di bersilangan sorry bukan bukan berpotongan bersilangan jadi saya kadang-kadang lupa istilahnya bersilangan jadi buktikan bahwa sebenarnya soalnya tujukan bahwa dua garis ini bersilangan ternyata memang bersilangan karena faktornya tidak sejajar tapi juga tidak ada titik potongnya ya oke jadi ini contoh soal tentang garis ya nah topik yang berikutnya masih tentang geometri geometri dalam ruang tiga dimensi yaitu bidang bidang ini enaknya ya pakai handphone saya aja ya bidang kaca handphone saya kan kalau saya punya bidang ya dalam ruang tiga dimensi seperti handphone saya bagaimana supaya tetap ini supaya tetap saya katakan ini harus bidang ini harus satu titik tertentu ya dan harus menghadap siapa menghadap kamu misalnya ya kan melalui titik tertutu dan menghadap kamu nah itu udah tetap bagaimana menyatakan menghadap siapa itu nah kalau titik tetapnya kan pakai koordinatnya seperti biasa ya tapi bagaimana menyatakan bidang itu menghadap siapa itu pakai vektor normal vektor normal adalah vektor yang tegak lurus bidang ya jadi seperti ini situasinya kita gambarkan ya saya punya bidang seperti kaca handphone saya dalam ruang ya itu akan tetap bidang itu artinya udah tertentu ya tidak ada keraguan lagi bidang manakah itu maksudnya ya kalau kita diberikan data ini bidang ini harus dari titik P0 ini dikasih tahu katakan X0, Y0, Z0 dan menghadap sesuatu nah menghadap ini faktor normalnya berarti ya normal bidangnya normalnya jadi faktor N dikasih tahu nah baru kita bisa tentukan jadi data yang diperlukan titik P0 dan normal kalau garis tadi P0 dan faktor juga tapi faktor arah yaitu faktor sejajar ini normal bidangnya jadi ada dua data sama titik dan faktor untuk baik bidang dan garis cuman pengertiannya berbeda nah sekarang bagaimana membentuk bidang apa itu bidang sebenarnya bidang itu sama seperti garis kumulan titik sebenarnya kumulan titik yang bagaimana kalau kita bentuk pilih titik sembarang sembarang aja dimana aja yang harus disini kan dimana saja pada bidang boleh disini boleh disini boleh disini sembarang titik kita bisa bentuk faktor kan bisa bentuk faktor jadi kita bisa bentuk faktor ini faktor ini faktor ini dan lain-lain jadi titik P itu sembarang semua semua faktor pada bidang ini pasti tegak lurus N ini by definition karena N ini faktor normalnya normalnya jadi tegak lurus nah kita bisa bentuk faktor P0P karena faktor P ini kan generic point XJZ jadi semua titik pada bidang XJZ jadi koordinatnya generic point XJZ ini faktor R berarti tadi ini faktor R0 jadi faktor PP0 apa? faktor PP0 apa? ya kalau lihat ini berarti R kurang R0 kan karena ini kan faktor P0P berarti faktor ujung faktor ini R dikurang faktor awalnya jadi posisi akhir dikurang posisi awal ini faktor ini P0P ya kan nah semua faktor pada bidang itu tegak lurus nah bagaimana menyatakan dua faktor tegak lurus ini kita aplikasikan konsep dari dari apa? masih ingat? ya dot product ya menurut hukum dot product kalau dua faktor tegak lurus maka dot productnya 0 berarti persamanya normal dot PP0 ya itu R kurang R harus dengan 0 ini perisian faktornya ya kan jadi yang diri ini persamanya faktornya jadi normal dot R kurang R0 persamaan faktor dari bidang atau boleh juga ditulis N dot R dengan N dot R0 ya jadi N dot faktor posisi sembarang titik sama dengan N dot posisi titik ini ketahui ya ini persamaan faktor dari bidang ya karena memakai faktor atau persamaan yang tadi juga persamaan faktor ya ini faktor bidang nah bisa kita uraikan dalam komponennya bisa faktor normal ini misalkan seperti tadi ABC ya misalkan misalkan komponen dari faktor normal ya dikasih tahu katakan ini dalam matrix ABC komponennya tentu saja komponen ini apa X, Y, Z komponen ini X, Y, Z jadi dari sana kita bisa tentukan dot produknya seperti ini normal yaitu ABC dot ini R min R0 ini berarti dot produk berarti kalikan satu-satu terus jumlah komponen di jumlah itu kan dot produk di bisnis dot produk dengan 0 ini kan tidak ada faktor lagi disebut tetapi tidak ada parameter disebut persamaan skalar dari bidang seperti ini formatnya bidang apa? bidang ini Y0, Z0 dan normalnya diberikan oleh ABC jadi koefisien-koefisien di depan X, Y, Z ini merupakan komponen dari normalnya iya kan gimana mudah di apa? mudah-mudahan ya oke contoh soal contoh soal yang gampang dulu biasa makin lama makin sulit meningkatkan carilah persamaan bidang yang menulai titik 24 min 1 berarti ini P0-nya yang diketahui kalau di kaitkan dengan rumus tadi ini P0-nya dengan faktor normal ini ABC-nya berarti ABC-nya 2, 3, 4 faktor normalnya 2, 3, 4 jadi cari persamaan bidang gampang karena tinggal kutip rumus saja kutip rumusnya gimana tadi persamaan bidangnya yang ini berarti komponen normalnya 2, 3, 4 ini X-2 Y-4 Z-1 dari sini rumusnya ini masukkan rumus itu saja gampang disederhanakan jadi 2X tambah 3Y tambah 4Z dipindahkan ke ruas kanan dapat 12 ini perusahaan bidang pertanyaan kedua mungkin lebih susah cari perpotongan bidang ini lalu gambarkan sebenarnya ini saya pernah berikan soal seperti ini di UTS menggambarkan bidang jadi untuk gambarkan bidang carilah perpotongan dengan sumber-sumber koordinat bagaimana caranya seperti ini jadi saya mengulang yang UTS itu kalau kita punya persamaan ini persamaan ini menggambarkan satu bidang ini persamaan linier karena pangkatnya semua paling besar satu persamaan linier ini grafiknya bidang bidang yang mana sketsanya bagaimana caranya itu soal di UTS jadi caranya kalau mau portongan dengan sumber X apa sih istimanya sumber X X-nya sembarang tapi Y dan Z-nya 0 jadi masukkan aja Y dan Z 0 persamaan tadi dapat X 6 ya kan jadi kalau masuk ini 0-0 tinggal 2X 19-19 dapat 6 terus kalau dapat titiknya 6-0-0 kita plot di sini dan kalau sumber Y berarti ini yang 0 ini 0-0 sehingga jadi dapat 4 ya koordinat Y-nya sorry 4 di sini saya cepat aja di sini karena saya kira ini pernah dibahas belum tes ini kemudian kita gambarkan garis ini ini bidangnya retak pada oktan pertama sketsa bidang pada oktan pertama terus aja sebenarnya bidangnya luas terhingga jadi yang di sketsa ini hanya sketsa pada oktan pertama jadi sebenarnya bidangnya terus terus ya tata ringga terus tata ringga sana bidang yang ini sana juga tata ringga tapi yang di sketsa sebagiannya jadi ini jejaknya atau trace-nya dengan perkotongan dari bidang Y-S-Y dan perkotongan bidang X-Y ini jejaknya dengan perkotongan bidang X-Y tapi sudah cukup untuk biasanya gambarkan bidang di oktan pertama saja perhatikan bahwa kalau kita sederhanakan persamaan ini menjadi AX minus kos satu konstanta sebab ini diketahui ini kan variable diketahui B-Y min B-Y 0 kemudian C-Z min C-Z 0 atau sebenarnya secara umum bentuknya seperti ini ini disebut persamaan linier bentuk persamaan linier jadi kesimpulan kita kalau kita diberikan persamaan linier grafiknya pasti merupakan bidang dalam ruang tiga dimensi dan sebaliknya setiap bidang itu bisa dinyatakan dalam persamaan linier normalnya apa? bisa kita baca di sini ABC normalnya ABC jadi kita bisa langsung tahu bahwa ini persamaan bidang dengan normal ABC jadi kosin-kosin di depan SGSN ini menetapkan normalnya begitu oke langsung sekarang ke contoh soal saja ya ini banyak contoh soal soal yang menarik menarik dalam pengertian semakin lama semakin susah begitu ya memang ini cukup susah biasanya aplikasi faktor jadi sebenarnya ini aplikasi kita dari teori faktor sudah tahu bagaimana faktor bisa dijumlahkan dikalikan dengan skalar dot product cross product ini aplikasinya aplikasinya untuk apa? geometri ya jadi aplikasi penting untuk geometri dalam fisika aplikasinya untuk menggambarkan gaya menggambarkan kecepatan menggambarkan apa lagi mungkin medan listrik gaya medan listrik gaya medan makhluk dan seterusnya tapi disini ini aplikasi untuk geometri jadi carilah perusahaan bidang ini mulai tiga titik ini soal celaka kenapa celaka? karena sebenarnya bidang itu menuntut apa datanya? tadi saya sudah ngomong menuntut satu saja tidak perlu tiga yang lainnya apa? normalnya ini normalnya gak ada satunya dikasih tiga berarti kita harus pilih satu sebagai titik tetap kamu mau titik tetap yang mana? terserah mau P boleh Ki boleh R saya pilih yang pertama saja deh jadi dalam contoh pembahasan ini saya pilih titik tetap yang ini sebagai P0 nah sekarang saya butuh data normal tapi normalnya saya gak ada gimana caranya? ini aplikasi faktor lagi bentuk normal kira-kira bentuk normal gimana caranya? aplikasi dari apa? cross product sebab kita ingat bahwa kalau kita punya dua faktor cross itu akan menjadi normal jadi kita bentuk dua faktor pada bidang itu untuk mencari normalnya jadi ini titik B kita bentuk faktor di bidang ini faktor-faktor apa? saya namakan faktor A ini PQ dari P ke Q kemudian dari P ke R untuk apa? saya bentuk faktor ini sebenarnya tujuannya mencari normal ini kita tentukan dulu bagian bentukan A saya cepat saja faktor A tentu saja dari P ke Q bisa ditentukan dari pengurangan ini 3 kurang 1 min 1 kurang 3 6 kurang 2 dapat 2 min 4 dan faktor PR dari P ke R berarti bisa dibentuk dari P dan R kontennya 5 kurang 1 2 kurang 3 0 kurang min 3 saya kira saya harap kalian sudah familiar bagaimana bentuk faktor mulai 2 titik itu sudah familiar kalau di sini aja masih bingung wah celaka sudah bentuk 2 faktor itu ini faktor pada bidang kita ingat bahwa kalau kita cross-produkkan A cross B hasilnya apa? itulah faktor yang tegak lurus A dan B alias normal normal bidang jadi kita cross-produkkan saja pakai determinan 3 kali 3 IJK jadi ini faktor A nya 2 min 4 4 faktor B nya 4 min 1 min 2 didapatkan hasil ini nah ini normalnya ini yang kita cari-cari kalau sudah dapat normalnya kita baru pakai rumus tadi untuk bidang jadi komponennya 12-20-14 kemudian titik tetapnya adalah mana tadi 1, 3, 2 sehingga masuk rumus saja 1, 3, 2 sederhanakan jadi begini kalian bisa coba sendiri nanti silahkan coba sendiri kalau misalkan saya titik tetapnya pilih Ki lalu bentuk faktornya separah tidak harus ini bisa saja Rp dan Rq kan boleh lalu cross-produkkan hasil akhirnya akan salah mesti mungkin disini masih beda setelah disederhanakan akan sama saya kira silahkan dicoba latihannya silahkan kalau beda nanti kasih tau saya apakah kalian salah hitung atau memang beda silahkan dicoba latihan jadi bentuk persamaan bidang melalui 3 titik tidak langsung karena 3 titik tidak bisa langsung tapi akalnya atau tekniknya atau apa strateginya itu cari normal dulu sudah cari normal oke sudah tahu pilih salah satu titik sebaik titik tetap dapat itu caranya jadi aplikasi dari cross-produk oke nah kalau diberikan dua persamaan bidang misalkan ini contoh ya tentu saya bisa bertanya dua bidang ini sejajar gak sejajar ini setangan saya bentuk dua bidang coba ini kan dua bidang bidang di telapak tangan saya kalau sejajar apa yang sama saya kira apanya yang sama normalnya sejajar juga jadi dua bidang sejajar apabila vektor normalnya sejajar jadi kalau menilai dari persamaan kita cari ya vektor normal dari persamaan apa vektor normalnya 1, 2, 3 dibaca dari sini dari depan X, Y, Z itu vektor normalnya yang kedua 2, 4, 6 sejajar gak ini ngecek sejajar gak paling gampang ini kelipatan ini dua kali lipatnya karena kalau saya kalikan dua dapat 2, 4, 6 berarti kalau dua kali lipat sejajar dong jadi sekali lagi ini pengetahuan itu tidak vektor kalau satu vektor percalian vektor lain pasti dua vektor itu sejajar kalau enggak artinya tidak bisa dinyatakan percalian lain sejajar berarti dua benar sejajar ini aplikasi vektor lagi konsep vektor juga vektor kalau kita punya dua bidang contohnya saya pakai benda buku buku saya ini 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 kalau saya buka bentuk sudut mungkin kurang jelas bentuk sudut ini sudutnya antara dua bidang nah tapi kalau ngukurnya gitu seperti gambar di sini seperti gambar sorry nah seperti gambar di sini ini kan agak susah ya tetapi untungnya bisa kita lihat bahwa kalau sudutnya teta sudut antara dua normalnya pun teta normal satu ini normal bidang ini ini normal dua normal bidang ini teta juga jadi sudut lanjutnya teta ini jadi kita definisikan sudut antara dua bidang kita lihat sudut yang dibentuk antara normalnya saja nah ini kembali aplikasi coba misalkan kalau diberikan persamaan ini dan ini ini sejajar enggak karena ini satu-satu ini satu-min dua dan bukan perkelian satu sama lain jadi ini konsepusinya bukan perkelian satu sama lain jadi pasti enggak sejajar kalau enggak sejajar pasti suatu saat yang berpotongan kalau bidang dalam dua enggak sejajar suatu saat berpotongan dan duduk sudut nah berapa besar sudutnya susah sekali kalau kita enggak ngerti konsepnya karena ini semua dalam ruang tiga dimensi ini bidang ini bidang masa mau digambar ini bisa kita gambar ini bisa kita gambar lalu kita ukur sudutnya enggak mungkin karena nanti kalau ukur sudut dan ruang dimensi ada distorsi distorsi karena gambar enggak mungkin jadi satu-satu cara pakai vektor kita lihat sudut ada dua bidang sama dengan sudut antara dua normalnya dua vektor normalnya sehingga caranya gimana kita bentukkan normal bidang pertama satu-satu-satu dari sini dibaca normal bidang kedua adalah satu-satu min dua-tiga dari sini dibaca bagaimana dukungan sudut antara dua vektor kembali ke aplikasi pakai apa yuk pakai dot product khususnya rumus ini di cost theta n1 dot n2 dibagi panjang n1 dot n2 ini aplikasi dari dot product jadi dot product salah satu kegunaannya mencari sudut antara dua vektor dalam ini vektor normal jadi normal pertama ini normal kedua ini tinggal dihitung aja dot product sekitar kalian sudah mulai familiar tinggal kalikan ini selalu di jumlah panjang masing-masing saya kira ngitungnya nggak susah cuma konsepnya nanti dapat angka nanti tinggal di arcus cos ini kepotong saya kira kalian bisa tentukan sendiri nanti dapat angka teruskan sendiri ini sorry kepotong kemudian nanti tetanya akan dapat suatu sudut dengan arcus cosiness tentu saja antara 0 dan 110 derajat atau 0 terpisah radian pertanyaan kedua ini pertanyaan kedua apa nih ini pertanyaan kedua ke yang B carilah persamaan simetrik garis perpotongan dari dua bidang ini jadi oke dia memotong jadi kalau kita punya dua bidang itu kan akan memotong ya kan ini bidang satu lagi dimana misalkan disini ya kan ini kan garis potongnya ya kan L bagaimana persamaan garis potongnya itu ya kembali kalau garis butuh data apa ayo data apa kira-kira titik satu titik disini sama apa lagi vetor arah ya kan vetor arah vetor arah caranya bisa macam-macam bisa kamu tentukan dua titik saja disini ya kan nanti bentukan tentukan vetor mungkin itu paling gampang tapi juga bisa pakai cross product karena ini kan normal disini ya normal bidang satu ini normal bidang dua ya kan si vetor arah ini V kan normal terhadap satu normal terhadap dua kan sebenarnya kan bisa pakai cross product ya kan pakai yang mana ya terserah ya disini saya pakai cross product space rule gitu ya tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang ya mengambil dua titik disini oke jadi gak harus secara ini ya jadi pertama gimana membeli dua titik di sini ini titik ini milik bersama ya milik bersama antara ini dan ini gitu ya kalau begitu salah satu caranya adalah karena ini ada dua persamaan ya ada tiga anu anu ini maksudnya variable ya ada tiga variable dua persama tiga variable berarti solusinya banyak ya akan banyak sekali jadi satu-satu satu variable ini bebas ya satu variable ini bebas ditentukan dan yang ditentukan ini paling gampang kalau ditentukan 0 aja ya misalkan setnya saya tentukan 0 ya kan ditentukan setnya 0 tinggal persamaan tersisa apa ya kan X tambah Y X kurang 2Y sama dengan 1 nah dari sini kita selesaikan ya dengan eliminasi bisa kan ya jadi saya memang banyak disini diloncat dengan asumsi bahwa kalian bisa eliminasi ya eliminasi menghilangkan variable dapat jawaban 1 dan 0 ya ini bagaimana ngitungnya saya kira di SMP atau di SMA sudah belajar ya jadi saya loncat secara ngitungnya tapi nanti kalau kamu belum bisa boleh tanya ke saya ya saya akan ditanyakan berarti apa berarti 1 0 dan Znya tadi kita ambil 0 berarti salah satu titik pada L ya kan oke ini titik yang kita perlukan karena garis kan ini pertanyaan mencari garis ya garis itu butuh data titik dan butuh data vektor arah nah mencari vektor arah bisa saja kamu cari vektor satunya lagi pada garis yang sama ya dengan mengambil misalkan sekarang giliran Y nya yang 0 nanti dapat titik kamu bisa dapat vektor arah tapi saya mau pakai cara lain vektor arah itu tegak lurus dari bidang pertama bidang kedua kan jadi bidang pertama kan normalnya ada 1 1 1 yang kedua 1 min 2 3 nah bisa cross-produkkan saja ya untuk dapat vektor arahnya saya cross-produkkan kedua normal ini dapat ini nah ini vektor arahnya kalau begitu persamaan garisnya mau pakai apa simetrika parametrika disini saya pakai simetrik saja ya jadi X kurang 1 dari mana karena tadi melalui titik apa melalui titik ini 1 0 0 ya kan jadi X kurang 1 per 5 terus Y sama dengan Y per min 2 sebenarnya Z per min 3 ya dan itulah persamaan simetrik dari perpotongan kedua tidak gitu gitu ya oke ada pertanyaan silahkan nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu nanti waktu saya datang saya kan hari ini terlambat ya makanya saya rekam dulu supaya tidak ketinggalan kalian boleh bertanya-tanya oh ya saya minum dulu ya sebentar ya ini saya merekamnya malam selamat menikmati nah perhatikan dari pengalaman ini kita punya garis potong ini kan kita bisa tafsirkan ya kalau kita ini kok harus sudah 3 persamaan itu artinya apa coba yang pertama dulu ya ini kan seolah-olah satu bidang ya kan tapi Z-nya nggak ada kalau Z-nya nggak ada berarti suatu bidang yang sejajar sumbu sehat mungkin ini ya di bidang yang hitam ini ini apa yang nggak ada X-nya nggak ada berarti suatu bidang sejajar sumbu X mungkin ini gambarnya kurang bagus jadi sebenarnya ini mungkin perpotongan dua bidang ya misalnya kita tafsirkan sebagai perpotongan dua bidang jadi garis itu perpotongan dua bidang jadi tadi mengelengkapi informasinya yang tadi ya jadi kenapa harus ada dua persamaan karena garis itu perpotongan dua bidang jadi bidang yang ini dan bidang yang ini ya bidang sejajar sumbu Z ini jadi bidang sejajar sumbu X atau kamu bisa juga tafsirkan yang bidang sejajar sumbu Y kalau kamu ngambil ini ya kan begitu ya oke mungkin gambarnya kurang bagus ini sih nggak sejajar sumbu Y tapi yang sejajar sumbu X-nya mungkin kurang tepat ya ini mungkin gambarnya kurang tepat tapi arti dari kenapa harus tiga persamaan ini karena menggambarkan garis perpotongan dua bidang oke jadi secara umum ya persamaan garis tadi kenapa tiga ya karena perpotongan dua bidang yaitu ini dan ini jadi itu tafsirannya ya oke saya kira itulah pemahamannya sebagai persamaan garis baik kita bicara aplikasi lain dari faktor untuk mencari jarak misalkan ya ini aplikasi ya namanya aplikasi kan banyak di garis bidang sekarang jarak dari titik ke bidang ya kan jadi kalau saya punya titik P1 ya kan koordinatnya diketahui X1-Y1 E-G1-Z1 dan bidang ya yang ditentukan yang diberikan oleh persamaan ini AX tambah B tambah CZ tambah D kita mau mencari rumus jarak dari titik P1 ini ke bidang ya oke bagaimana tekniknya atau taktiknya atau caranya ya bentuk vektor ini kan ada vektor normalnya itu komponennya ABC ya kan kemudian pilih titik lain sembarang pada bidang sembarang aja misalkan P0 P0 kita bentuk vektor vektor bantuan ini vektor B perhatikan apa itu jarak ini dari segi aplikasi vektor jarak ini tidak lain merupakan proyeksi skalar dari B kepada N proyeksi skalar ini dari vektor B ke vektor N masih ingat kan proyeksi skalar B dot N dibagi panjangnya N ini proyeksi skalar atau komponen B komponen B dalam N yang saya tulis waktu itu begini minggu lalu mungkin mengingatkan minggu lalu sebentar kita ambil dulu ball B jadi komponen vektor B dalam vektor N yaitu rumusnya B dot N bagi panjangnya N kurang lebih itu ya kan ya itulah nanti dapat jaraknya jadi sekarang vektor B itu apa kalau koordinatnya ini X1 Y1 Z1 dan koordinat titik P0 X0 Y0 Z0 B adalah kan ini betul X1 min X0 Y1 min Y0 Z1 kurang Z0 itu vektor B vektor N ABC jadi oh ya komponen vektor B dalam komponen N karena proyek skalar tapi juga karena jarak itu harus positif sehingga diberi harga mutlak karena kita takutkan nanti negatif komponennya jadi ini harga mutlak jadi harga mutlak dari ini dibagi panjangnya N panjangnya N tentu saja positif panjangnya N itu apa ini akar A kuadrat B kuadrat C kuadrat kemudian diuraikan jadi dapat seperti ini A X1 B Y1 C C C1 minus A X0 B Y0 plus C Z0 tetapi ini apa titik perhatikan titik titik P0 ini pada bidang pada bidang artinya menui persahuan ini menui persahuan bidang persahuan bidangnya apa jadi kalau kita masukkan angka-angka ini yaitu ke sini plus D jadi jadi kita bisa katakan ini min D jadi jadi plus jadi kita punya rumus cantik yang bentuknya cantik maksud saya karena gampang diingat yaitu rumus jarak yaitu ini seperti persahuan bidangnya ditambah ini dimasukkan ini kemudian dibagi akarnya ya itu rumus jarak antara titik dan bidang soalnya saya ini kena flu coba contoh soal langsung ya contoh soalnya agak susah dari jarak antara bidang-bidang sejajar itu ya ini celaka soalnya kenapa celaka karena rumusnya kan rumus jarak antara titik dan bidang ini tapi bidang-bidang saya punya bidang-bidang seperti tangan saya ini berapa jaraknya gimana caranya ya idenya gampang saja ambil aja satu titik di salah satu bidang jadi kamu boleh diisi bidang sini atau bidang sini kemudian cari jaraknya pakai rumus itu jadi bidang pertama kita ambil titiknya yang ini ya misalkan misalkan diambil X dan Y nya 0 sembarang kan saya pilih titik sembarang paling gampang kan 0 Y dan Z nya 0 sorry Y dan Z nya diambil 0 X nya 2 sehingga sorry X nya setengah X nya setengah kan setengah ini 0 itu titik pada bidang nah sekarang nanti tinggal pakai rumus berarti jarak dari titik itu setengah 0 0 ke sini setengah 0 0 ke situ bidang ini pakai rumus sekarang jadi 5 masukkan ke sini Y masukkan 0 min Z masukkan 0 dikurang 1 ya dibagi akar dari komponen-komponennya 5 kuadrat 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat sehingga dapat 1 per 6 akar 3 nah itu jaraknya jadi tidak langsung ya kalau jarak dari bidang-bidang tidak langsung tapi dia alter dulu cari titik dulu jadi soalnya bukan soal polos soalnya yang stride forward bukan ini perlu sedikit pemikiran karena rumus yang kita punya adalah jarak antara titik dan bidang tapi ini soalnya bidang ke bidang gitu ya oke nah ini soal yang sulit ya sungguh sulit ya karena ditanyakan jarak antara garis yang bersilangan ya crossing ini tadi soal yang nyambung soal yang tadi kita sudah buktikan ya waktu kita bahas garis ini garis yang sama kalau kamu lihat lagi ya ini garis yang sama waktu soal garis jadi dua garis ini bersilangan artinya tidak memotong tapi juga tidak sejajar ya jadi bersilangan pas inggrisnya kalau gak salah crossingnya itu not intersecting not parallel ya kan berarti ada jaraknya antara dua garis itu ya seperti saya gambarkan disini ya ini garis ini dan garis ini ada jaraknya nah celakanya yang diminta jarak ini gimana caranya padahal yang kita punya rumus jarak titik dan bidang nah ini butuh ide ya jadi ini soal yang betul-betul tidak straightforward butuh ide cemerlang untuk menyelesaikan ini sama seperti main catur ya main catur untuk mematikan lawan itu butuh ide cemerlang ya kan bagi mungkin kalian yang lebih catur ya kan tidak bisa langsung kalau langsung mau mematikan tentu tidak mudah ditebak lawan tapi harus punya strategi yang matang itu juga begitu ya langkah-langkah atau penaklukan itu gimana menjawab ini pertama bentuklah bidang ya karena kita punya rumusnya kan titik dan bidang jarak rumus jaraknya gak punya garis-garis bentuklah bidang melalui garis ini ya jadi si garis ini kan bisa bentuk bidang ya kan dengan normal terentuk dimana normalnya bersama jadi bidang yang normalnya bersama sejajar normalnya gimana caranya oke ini kan garis punya arah ya yang bisa dibaca disini itu yang kita tahu 1 3 min 1 dan 2 1 4 itu vektor arah perhatikan kalau kita gambar ini vektor arahnya disini ini vektor arahnya kesini ini normalnya sejajar berarti satu arah normalnya berarti kita bisa cross-produkkan ya kalau kita cross-produkkan itu akan jadi normal bersama dari bidang itu jadi kita bisa bentuk normal bersama ya jadi kita bentuk normal bersama dulu ya ini vektor arah garis arah pertama garis arah kedua vektor normal bersama kita cross-produkkan dapat ini 13 min 6 sorry ini min 5 ini salah hitung ya tapi idenya mencari normal bersama untuk apa normal bersama ini ya ceritanya mau dapat perusahaan bidang ya kan sebab perusahaan bidang kita mau bentuk dengan tahu normalnya dulu ya kan kalau titik pada bidang itu gampang ya kan jadi kita bentuk salah satu ya misalkan bentuk perusahaan bidang pada salah satu gampang ya jadi misalkan pada garis kedua bidang yang melalui garis kedua dan normalnya sudah tahu ya pilih aja satu titik disini misalkan S nya 0 dapat 2 3 min 3 kan oh ya S nya 0 S nya 0 dapat berapa tadi 0 3 min 3 bukan 2 ya 0 3 min 3 itu titik pada bidang kedua ya bidang kedua maksudnya bidang yang mengandung R2 sehingga kita bisa bentuk bidang itu karena sudah tahu normalnya yaitu ini 13 min 6 min 5 ya 13 min 6 min 5 sudah tahu titiknya 0 3 min 3 nah sudah ketemu satu bidang lumayan karena kita mau pakai rumus jarak kan kemudian berarti sekarang tinggal jarak dari bidang ini ke titik titiknya kita pilih di garis yang ke kedua garis kedua ya kan nah garis pertama ya masukannya T nya 0 jadi 1 min 4 2 itu paling gampang ya kan 1 min 4 2 jadi jaraknya kita pakai rumus ini ya rumus jarak di bidangnya ini 13 min 6 min 5 tinggal dimasukkan 1 min 2 4 terus 3 yang mutlak bagi akar dari koosien-koosiennya dapat ini pakai kalkulator atau matlab ya kurang lebih 0,53 jadi ini soal yang sangat sulit ya jadi soalnya bertahap dari mulai gampang ke susah dan ini soal yang paling susah ya itulah aplikasi dari vektor dan ini mengakhiri topik besar vektor dan saya akhiri sampai di sini nanti waktu saya datang silahkan oleh pertanyaan dan kita akan lanjutkan ke topik besar berikutnya kalkulus turunan ya kalkulus fungsi satu variable untuk turunan jadi kita kembali ke fungsi ya tapi masuk ke kalkulus itu topik berikutnya jadi topik besar vektor sampai di sini oke jadi saya akhiri dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih